Assalamualaikum Hi everyone Kenalin nama aku Robiatul Adewia Dan di video kali ini Aku akan membuat Battle Cushion Jadi aku akan battle-in Cushion dari Wardah Dan yang kedua Cushion dari Pixie Nah Kedua cushion ini adalah Cushion favorit aku Tapi aku mau bandingin Cushion mana sih yang paling cocok Dengan kulit aku So, kalau kalian penasaran Gimana videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan klik juga tombol like Dan yuk follow IG aku Di atrobia.wadewia Karena setiap aku update atau Tentang info-info lainnya Aku sering update lebih ke Instagram So, daripada penasaran Gimana videonya Yuk langsung aja ke videonya Sebelum memakai Cushionnya Aku akan memakai Protecting Mist Dari Pixie Untuk menghydrati Menghydrati muka aku Nah nanti Untuk sebelah kanan Sebelah sini Aku akan pakekan Produk dari Wardah Cushion Wardah Dan yang sebelah kiri Aku akan pakein Pake cushion dari Pixie yang Make it Glow So, langsung aja Masih disegel Ya aku akan buka Ini yang lebih terang Jadi yang sama dua lebih terang Jadi yang menurut aku yang lebih masuk ke Wajah aku itu yang nomor 3 Ini yang salah satu cara Masih yang tadi Kita kalau Mencari cushion Atau condition Itu Si produknya ditempelin Atau kebuka Jadi kita tahu Mana yang Pas dengan Shade Dibagi Oh, besul ya Oke, ini yang Shade 03 Yang Shade Beach Jadi Dia tuh ini Aplikatornya kayak gini Aplikator dari Wardah Dan ini Aplikator dari Pixie Untuk aplikatornya Sendiri Terlihat Yang Pixie Lebih gelut Dan yang Wardah Lebih pipi Nah, aku akan celdahin dulu Yang menggunakan Wardah Kayak Buka aku tuh Muka rakek itu Makanya Nah, kalau sih Burstnya dari Wardah tuh Lebih tipis Jadi Berasa Banget Gitu Gak terlalu Enak Oke, ini aku udah pake Fushion dari yang Fushion dari yang Wanda Jadi Tone kulit warnaku Satu Satu lah Lebih ngingkat Kayak gitu Lebih cerah Sopar Gak apa-apa sih Nanti aku akalin Pake Kayak Roast powder Atau misalkan Perfect powder Tone 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 Buk Yang warnanya Sama dengan Warna kulit aku Jadi Gak terlalu Tertur Putihan Nah, ini Masuk banget Di Warna kulit aku Masih Baik-baik Kayak Terus Liat ini Finishnya Tuh Tepat Kaya Healthy Glowing Gitu Tapi Ini tuh Cover C-Oke Banget Dan Dia tuh Hasilnya Matte Jadi Gak becek Banget Gitu Oke Selanjutnya Aku akan Pake Menggunakan Pixie Ini Yang Aku Pake Yang 202 Yang Natural Beige Ini Lumayan Agak Sulit Soalnya Udah Mau Habis Nah Untuk Yang Pixie Ini Spons Yang Lebih Enak Dari Yang Wardah Karena Dia tuh Lebih Oke Gitu Jadi Lebih Gendut Nah Kalau Untuk Yang Pixie Warnanya Tuh Pas Di Kulit Aku Tidak Terlalu Terang Tapi Dia tuh Masih Masih Atau Ini Atau Jadi ini hasilnya Jadi yang sebuah tangan tuh Dari Wardah, yang ini Sebelah kiri dari Pixi Nah terlihat kalau misalkan Yang dari Pixi itu masih clear Jadi coveragenya tuh gak lebih Tinggi daripada Wardah Terus Hasilnya tuh lebih hidui Kayak gitu, lebih glowing Jadi lebih becek, sedangkan Kalau misalkan yang Wardah itu Aku merasakan dia lebih matte Terus tetap menghasilkan Healthy glowing kayak gitu Nah, kalau secara kayak gini mah Ini yang lebih glowing Karena cahaya banyak lagi disini nih Kayak gini sih Nah, untuk ketahanannya Aku tuh udah kayak cobain Jadi aku udah bikin ketahanan Untuk yang Cushion Wardah Aku udah pake tuh selama kayak 8 jam Dia tuh Untuk 6 jam pertama Itu dia masih oke aja Tapi untuk yang Pixi itu Dia Pertahannya Udah 3 jam tuh udah kayak Banyak bopeng-bopeng Banyak bolong-bolongnya Kayak gitu Nah, kalau untuk kulit berminyak juga Ini lebih ke Aku rekomendasiin ke Wardah Karena Dia tuh hasilnya matte ke kita Kayak gitu Jadi cocok banget Untuk kulit yang berminyak Kalau misalkan Pixi Dipakein ke aku Aku kan kulitnya Sendurung normal Aku oily Kayak gitu Nah, dia tuh Udah kan hasilnya Becek Jadi, kalau misalkan Dipake berjam-jam Malah nambah Becek mukanya Jadi Nambah oxidize-nya tuh Lebih cepat Daripada si Pixi Wardah ini Jadi Si Wardah Lebih tahan lama Dan Lebih menghasilkan Glowing yang alami Kayak gitu Itu kan dari segi Produknya Untuk packagingnya sendiri Ini packagingnya Kayak gini Terus Sama Maksudnya Ini ukuran cushion Masih oke Jadi Ini tuh Kayak lebih Slim Dan Yang Pixi Itu Lebih Gendut Terus Untuk Warnanya Sendiri Aku lebih suka Ke Wardah Karena dia Lebih Elegan Sedangkan Pixi Kayak Yang masih biasa Tapi untuk Cushion yang Dua ini Masih Standar Aja sih Terus Dia sama-sama Di belakangnya Ada Kayak Shade-nya Kayak gitu Tapi Di sini Pixi Lebih Banyak Kulisnya Daripada Si Wardah So Untuk Packagingnya Gak masalah Masih Standar Dari Cushion Ini Tersendiri 01 Ini Lihatnya Kayaknya Wah Warnanya Cantik-cantik Banget Nah Setelah itu Aku akan Blend ini menggunakan warna paint paint yang kayak gitu gini untuk not glass, camannya atas, seluruh nah untuk di undernya aku mau pakai under oke ini eye lipnya jadi kayak gini terus sekarang aku mau pakai clay cake-nya ini juga yang shade nomor tiga sandy beige nah dia tuh ada sponsnya gitu tapi aku nggak akan menggunakan sponsnya aku akan menggunakan brush aja oke sekarang aku akan menggunakan blush on ini yang seri ekosis juga yang 02 coral peach banget warnanya, warna coral, kesukaan aku nah ini ada aplikatornya, kecil banget tapi aku akan tidak menggunakan aplikatornya aku akan menggunakan brush aku sendiri aku akan menggunakan blush on panas dingin bukan panas dingin, blush on pusing karena dia tuh sampai kesini gitu gila cantik banget blush onnya cantik banget blush onnya cantik banget cantik banget ini keliatan ini yang udah di blush onin aku pusing ngga cantik banget cantik banget sumpah ini blush on wardah yang aku baru nemuin yang cocok di aku karena biasanya blush on wardah aku nggak terlalu suka karena warnanya tuh rada aneh menurut aku tapi yang ini aku suka banget sumpah warnanya pas, coral, peachy jadi aku akan mengombre lipstick aku yang pertama aku menggunakan nomor 36 yang juga pink nah untuk ombrenya aku akan pakai yang nggak keraip ini yang nomor 36 jadi ini warna lipsticknya kalo di ombre menurut aku aneh sih ya ini nggak rekomendasi karena lipsticknya wardah untuk yang ekusif menurut aku masih biasa aja gitu warnanya ngga sumpah banget sih tapi main lah oke last but not least aku mau pakai highlighternya jadi aku mau pakai highlighter dari eyeshadow ini aku akan menggunakan yang wow cantik ya pakai eyeshadow di bawah dan terakhir di hidung sama di sininya doang sama di tulang sedikit di atas so ini final looknya aku akan beresin kerundung aku terus aku mau kasih lihat kayak gimana details makeup yang aku buat dari Wardah Ecoustic Series oke jadi ini dia final looknya menggunakan produk dari Wardah Ecoustic Series dan sekalian tadi aku betulin cushion gitu nah yang paling aku suka yang pertama adalah itu saja cushion ya karena itu cushion Wardah yang paling cocok banget di kulit aku yang mengerti tentang kulit aku yang berminyak terus yang benar-benar bercoverit terus dia tuh tahan selama 10 jam nah setelah itu aku yang paling suka adalah nah setelah itu aku yang paling suka adalah slay case nya dan yang kedua adalah blush on nya sempatnya cantik banget dan ini hasilnya aku super super cantik jadi kalian bisa menggunakan rangkaian produk Wardah Ecoustic Series ini nggak sampai 1 juta tapi kalian udah bisa membuat look yang cantik ini yang bisa buat pandangan atau misalkan tunangan bispuda atau misalkan makeup daily sekalipun itu pun bisa jadi nggak perlu pakai produk yang mahal ini produk halal drugstore yang bisa ditemukan dimana-mana tapi hasilnya cantik dan bagus banget oke parah super Wardah formulanya sekarang udah bener-bener kayak nggak main-main terus dia tuh makin kesini makin produk-produknya makin aduh makin bagus pokoknya ya nah itulah tadi serangkaian aku menggunakan produk Ecoustic Series nya Wardah dan membetalkan kusuhnya Wardah dengan kuih infiksi so thank you for watching and see you my next video bye-bye bye bye-bye Terima kasih.